Intro Video ini disponsori oleh Tabletoys Halo guys, hari ini gue bakal main ninja camp Seperti biasa, gue main sendiri Cuma bakal rasunjuk lawan simulasi main berdua Gue jadi pemain putih Melawan pemain hitam Setupnya udah selesai karena main berdua Kita bentuk gridnya hanya 6x8 Total 48 kartu Dan ada beberapa kartu yang tidak terpakai Gue sebagai pemain putih Memulai di 1 kartu ambush 1 kartu start dan di atas itu Di kartu lift, sedangkan pemain hitam Memulai 1 di lift, 1 di fetch 1 di ambush, semuanya poin tinggi Buat dia, dan untuk karakter Spesialnya gue adalah polar bear 1 kali di sepanjang permainan gue bisa flip kartu ini Untuk bergerak 1 space Termasuk diagonal, terus gue boleh Pindahin 1 kartu apapun Di training ground ke spot yang baru Yang penting kartu itu gak boleh ada ninja di atasnya Untuk pemain hitam, karakternya Adalah slot, dia bisa pake efeknya Yaitu, instead of moving Dia bisa diem di tempat dan mengklaim 1 kartu apapun yang ada tepat Di sekitarnya termasuk diagonal Itu sangat bagus kalau sudah terkurung Di 1 spot dan tidak bisa loncat kemana-mana Nah, itu aja perkenalannya Untuk saat ini, without further ado Langsung saja kita memulai Permainan dengan mengambil giliran pertama Setiap pemain memiliki 2 kartu pertama Yang sama event dan sprint Kayaknya untuk saat ini gue bakal pake event aja Ini di skatpal gue di samping kartu karakter Ini di skatpalnya pemain hitam di samping kartu karakternya juga Dan gue bakal gerakin yang ini aja 1, 2, 3 Ingat kita mesti gerak tepat 3 spaces kalau event Dan gue bakal ambil kartu tempat ninja yang barusan bergerak itu berasal Ini adalah stealth nilainya 0 Tapi mengizinkan gue buat gerak 2 spaces Dan mengambil 2 kartu yang gue lewati Nice, itulah giliran gue Sekarang adalah gilirannya pemain hitam Berbeda dengan kita Pemain hitam memutuskan untuk memainkan kartu sprint Dan menggerakkan ninjanya yang ini All the way ke arah kiri Dan stop disini karena nabrak tembok Terus dia bakal ambil kartu event Yang berada di bawah tempat ninja ini awalnya Ini ditambahkan ke tangannya ya Bukan ke skatpalnya Itulah gilirannya pemain hitam Sekarang kembali ke kita Kayaknya udah saatnya gue pake stealth Dan gue bakal gerakin ninja yang ada di atas itu 2 space Sorry kalau muka gue keliatan 1, 2 Terus gue bakal ambil 2 kartu yang ini Gue berusaha kosongin baris atas dulu Supaya gue gak usah reach out sampai ke sana Gue sekarang punya 3 kartu di tangan Which is great Dan sekarang adalah gilirannya pemain hitam Dia akan memainkan kartu evade Dan menggerakkan ninjanya yang ini 3 spaces 1, 2, 3 Sampai ke pojok dimana ada kartu stealth Dan dia bakal ambil kartu ambush ini Siap-siap kita didorong sama pemain hitam ya Dan sekarang kembali ke giliran kita Satu-satunya ninja gue yang bisa di ambush sama pemain hitam adalah yang ini Jadi gue bakal amankan dulu Dengan memainkan kartu shadow gue Gak tau apakah ini putusannya yang terbaik atau tidak Tapi gue bakal copy evade-nya pemain hitam Dan bergerak 3 spaces 1, 2, 3 kesini Sehingga gue bisa dapet evade nanti Tapi untuk saat ini gue dapet ambush dulu 5 poin lumayan lah Dan selesai giliran gue Lanjut ke pemain hitam Dia sekali lagi akan memainkan evade dan menggerakkan ninja yang dari tadi dia gerakkan Yaitu yang ini 1, 2, 3 Dia bakal ambil kartu yang ini Yaitu kartu stealth Bagus sekali Dan sekarang kembali ke giliran kita Gue gak bisa mainin kartu ambush Karena gak ada ninja pemain hitam yang bisa gue dorong Dan gue pengen simpan leap buat ninja gue yang sudah mendekati posisi terkurung Jadi opsi perkei gue adalah Sprint ini kartu pertama gue yang baru dimainin sekarang Gue bakal gerakin yang ini aja lah Cuman bergerak satu langkah ke arah kanan Karena sudah nabrak Yang penting gue dapet evade nilainya 4 poin Nice Lanjut ke pemain hitam Dia memutuskan untuk memainkan kartu stealth dan menggerakkan ninja favoritnya Yaitu yang ini 2 space ke arah bawah 1, 2 Dan dia bakal ambil 2 kartu yang dilewati Yaitu evade dan sprint Sama seperti kita Sekarang pemain hitam juga sudah memiliki 3 kartu di tangan Dan lanjut ke giliran kita Rencana awal gue pengen mainin evade Gerakin ninja ini 3 spaces ke atas Supaya berhenti di kartu ambush Masalahnya gue gak pengen kebanyakan ambush Masih di awal-awal kayak gini ya Kita gak bisa mainin ambush hanya untuk bergerak tanpa mendorong lawan Dan kita kalau sampai ke jebak gak bisa bergerak kemana-mana Bisa jadi kita wajib pas terlalu awal Dan gue gak mau hal itu terjadi Jadi gue bakal mainkan evade tetap Sini Untuk gerakin ninja yang ini 3 spaces Tapi tengah jalan belok 1, 2, 3 Leap itu bagus Jadi gue pengen simpen cukup banyak di tangan Sekalipun poinnya 3 Oke lah rata-rata Gak 1, 2, atau 0 Tapi ini efeknya bagus-bagus juga sih We'll see lah untuk saat ini giliran gue udah selesai Lanjut ke pemain hitam Dia bakal mainkan kartu kesayangannya Yaitu evade Tapi kali ini dia bakal gerakin ninja yang ini 3 spaces 1, 2, 3 ke atas Dan dia akan mengambil kartu dodge Dengan demikian Dia bisa mulai bergerak secara diagonal Oke kembali ke kita Gue gak bisa mainin ambush Jadi opsi gue hanyalah leap Pertanyaannya Ninja manakah yang bakal gue loncatin Yang ini bisa loncat kesini atau kesini Yang ini bisa kesini Yang ini untuk saat ini belum bisa loncat kemana-mana Hmm kayaknya gue perlu dodge Karena dodge itu mengizinkan kita bergerak diagonal Membuat semuanya lebih fleksibel Jadi gue bakal loncat kesini Menggunakan leap Udah mengambil kartu shadow Shadow pun bagus Karena kita bisa mengkopi apa yang barusan dimainkan sama pemain hitam Speaking of that Sekarang adalah giliran dia Dia akan memainkan kartu dodge yang barusan dia ambil Untuk menggerakkan ninja yang ini Seantara 1 atau 2 spaces Dan mulai secara diagonal Dan dia bakal lakukan keduanya secara diagonal 1, 2 Sehingga dia tidak memerlukan leap Cukup gerak miring aja Dia bakal ambil leapnya Yang sekarang dia miliki Dan bisa dipakai di giliran-giliran berikutnya Oke kembali ke giliran kita Masih belum ada yang bisa di ambush Dan gue sekali lagi bakal simpen leapnya Jadi gue bakal mainkan shadow Gue bakal copy dodge yang barusan dimainkan sama pemain hitam Untuk menggerakkan ninja yang mana Itu pertanyaannya Gue masih pengen ngeblok pemain hitam disini Gue belum mau ambil kartu ambush Jadi opsi gue adalah yang ini Pertanyaannya gue pengen gerak mana bisa 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pokoknya banyak sekali Karena bisa diagonal ya Gue rasa punya banyak shadow itu bagus Jadi gue bakal kesini aja Dan ambil kartu leapnya Gue punya kartu leap Siap untuk loncat-loncat di giliran-giliran berikutnya Tapi untuk saat ini gilirannya pemain hitam dulu Dia memutuskan untuk sprint Dan dia bakal pilih untuk menggerakkan ninja yang ini Gak jauh-jauh kok Geraknya 1 space ke bawah aja Karena udah ada berak tembok Yang penting dia mendapatkan effect yang bernilai 4 poin ini Dah itulah gilirannya pemain hitam Kembali ke giliran kita Kita gak bisa ambush Jadi mau gak mau kita harus leap Pertanyaannya yang mana yang bakal loncat Yang ini belum bisa loncat Karena di ujung situ masih ada ninja kita Jadi gue rasa gue mesti gerakin dia Oh iya dia juga gak bisa loncat ya Keadaannya sama Dia yang bisa loncat cuma ninja yang ini Jadi gue bakal mainkan leap Loncat yang ini Ciu sejauh apapun spot kosong Dan mendarat disini Gue Abdul Shadow siap mengkopi apapun yang dimainkan oleh pemain hitam Dan kita akan segera lihat Dia memutuskan untuk memainkan kartu leap Dan membuat ninjanya ini loncat ke bawah Karena dia tepat bersebelah dengan spot kosong Sehingga mendarat di spot stealth Dia bakal ambil shadownya Sama seperti kita siap mengkopi apa yang dimainkan oleh lawannya Dan sekarang adalah giliran kita Kayaknya gue bakal mainkan leap sekali lagi Mengikuti rencana awal Gue loncatin ninja yang ini ke atas Mendarat di shadow Tapi yang gue ambil ambush Ini sangat berbahaya Karena gue sampai sekarang belum menemukan posisi Dimana gue bisa dorong pemain hitam Yang penting ini 5 poin lah Oke untuk saat ini itu yang gue pusingkan Dan lanjut ke gilirannya pemain hitam Kali ini dia bakal mainkan e-fade Bener-bener pemain hitam suka banget yang mainin kartu itu Dan dia bakal gerakin ninjanya yang ini 3 spaces 1, 2, 3 Dan dia bakal ambil kartu leapnya Siap buat loncat-loncat Oke kembali ke giliran kita Kita cuma bisa mainin shadow Karena kita belum bisa ambush juga Gue masih mau simpen efek dari karakter gue Sampai nanti bener-bener kepepet Yang bisa gue shadow adalah E-fade dan itu sangat fleksibel ya Karena gue bisa gerak 3 spaces Kecuali ninja yang itu Yang ini bisa gerak 1, 2, 3 Yang ini 1, 2, 3 itu adalah kepulauan kita sendiri Which is nice Tapi ini keputusan yang muda ya Gue gak bakal gerakin ninja yang itu Karena kalau gue melakukannya Gue punya 3 kartu ambush di tangan That's not good Gue bisa-bisa pas terlalu awal Jadi gue bakal gerakkan yang ini aja 1, 2, 3 Untuk mengambil kartu dodge Dengan demikian Gue bisa gerak secara diagonal Oke lanjut dulu Ke gilirannya pemain hitam Setelah dipikir-pikir Pemain hitam memutuskan Untuk menggunakan efek spesial dari slotnya Jadi dia tidak bergerak Dan dia akan mengambil 1 kartu Yang berada di sekeliling salah satu ninjanya Termasuk diagonal Dan dia akan menarget ninja yang ini Untuk mengambil kartu event Karena event ini sangat bagus Sekarang dia memiliki 4 kartu di tangan Opsinya sangat banyak Oke sekarang giliran gue Gue masih belum bisa mainin ambush Jadi satu-satunya opsi gue adalah Dodge Which is nice Gue cuma gak bisa gerakin ninja yang itu aja Dan gue oke Masih belum mau gerakin ninja yang itu Karena itu bakal bikin Di tangan gue ada 3 ambush That's not good Jadi gue cuma bisa gerakin ninja yang ini Pertanyaannya kemana Gue bisa 1, 2 1, 2 Kayaknya itu bagus deh ya Iya Karena gue ngeblok pemain hitam Untuk loncat ke kartu itu Dan itu nilainya tinggi Mungkin yang besar gue bakal biarkan ninja putih ini Disitu sampai ke permainan Dan menilai 5 poin kok Oke 1, 2 Karena boleh diagonal ya Menggunakan dodge Sebenernya gak perlu diagonal sih ya Antara 1 atau 2 spaces Gue cukup gerak 1 space aja kok ke atas Yang penting gue dapet stealth Dan gue bisa gerakin ninja yang itu 2 spaces Dan mengambil 2 kartu pertama Oke Seenggaknya gue gak terjebak dengan ambush aja Untuk saat ini giliran gue udah selesai Lanjut ke pemain hitam Dengan banyak pilihan kartu di tangannya Dia akan memainkan sekali lagi kartu event Yang barusan diambil di giliran sebelumnya Untuk menggerakkan ninjanya yang ini 3 spaces 1, 2, 3 Dan mengambil kartu sprint Untuk dipegang di tangan Dan selesai gilirannya pemain hitam Kembali ke giliran kita Opsi kita satu-satunya adalah stealth Betul kan ya Kita masih belum bisa ambush siapapun Kita itu bener-bener bikin area sendiri ya Kita di area atas Pemain hitam di area bawah Dengan stealth ini gue Opsinya cuma ke stealth-stealth Atau ke evade Ya evade pasti bagus lah Jadi gue bakal gerakin ini 1, 2 Mengambil 2 kartu yang gue lewati Nice Gue sekarang punya 4 kartu di tangan 3 kartu ini Sepertinya bakal jadi deadweight Dalam hal aksi yang dimainkan ya Dalam hal point ini udah nomor 1 lah Di giliran berikutnya gue bakal mainin stealth lagi Oke sekarang lanjut dulu ke giliran yang pemain hitam Dia akan mainkan kartu sprint yang barusan diambil di giliran sebelumnya Untuk menggerakkan ninja yang ini Sejauh mungkin ke arah kanan sampai nabrak Dan itu adalah kartu evade bernilai 4 point Tapi dia bakal ambil kartu stealth ini Membuat dia sama seperti kita Bisa bergerak 2 space Dan mengambil 2 kartu pertama yang dia lewati Oke kembali ke giliran kita Kita cuma punya stealth Dan satu-satunya ninja kita yang bisa bergerak Hanyalah yang ini Dan opsinya sangat bagus ya Satu Dua Gue berhenti disitu Gue bakal ambil 2 kartu ini Nilainya sangat tinggi semua Dan juga gue mencegah Ninjanya pemain hitam Untuk loncat ke atas itu Tapi ingat Oh Ninjanya pemain hitam juga udah gak bisa dipake Ko efeknya Dah Sekarang lanjut ke gilirannya pemain hitam Apakah masih ada sesuatu yang bisa dilakukan Dia memutuskan untuk memainkan kartu stealth Dan satu-satunya ninja yang bisa bergerak Hanyalah 2 ini Kalau dia gerakin ninja yang ini Dia bakal terjebak Jadi dia bakal gerakin ninja yang ini aja Satu Eh Dua spaces wajib ya Satu dua Dan dia bakal ambil 2 kartu ini Totalnya 5 poin kok Udah deket-deket Aki permainan Kita udah bukan ngincer efek Ngincernya poin Sama seperti yang kita lakukan Kita bisa menang banyak nih Oke selesai gilirannya pemain hitam Kembali ke giliran kita Kita sekali lagi gak bisa mainin ambush Jadi opsi kita adalah Effect Effect pun udah gak available ya Karena kita gak bisa gerak Kurang dari 3 spaces Menggunakan event Jadi satu-satunya opsi yang tersedia Adalah mengaktifkan efek karakter kita Mana kita bisa bergerak 1 space Termasuk diagonal Sepertinya itu yang terbaik Gue bakal gerakin ninja gue yang disitu aja Karena kalau gue gerakin yang ini Cuman untung 1 poin Kalau gue gerakin yang itu Untung 2 poin Naik ke atas Gue bakal ambil kartu stealth ini Jadi gue punya cukup banyak kartu di tangan Setelah itu Gue boleh pindahin 1 kartu apapun Yang ada di training ground Ke spot yang baru Tapi kayaknya gak terlalu membantu Atau ada Oh tentu saja ada Karena gue sekarang punya stealth Gue bisa bergerak 2 spaces Gue pindahin kartu sprint ke sini aja Dan demikian gue bisa gerak 1, 2 Dan mengklaim 2 kartu ini Plus 1 poin lagi Nice Itu adalah rencana yang sangat bagus Dan sekarang lanjut ke gilirannya Pemain hitam Setelah dilihat-lihat Tidak ada opsi pergerakan yang bagus Buat pemain hitam Jadi dia memilih untuk pas Dia tidak akan bermain lagi Sampai akhir permainan Dan akhir permainan pun tidak lama lagi Nah gue cuman bakal mainkan kartu stealth ini Bergerak 2 spaces 1 2 Mengambil 2 kartu ini Oke kembali ke pemain hitam Dia udah pas Jadi kembali ke gue lagi Gue gak bisa sprint kemana-mana Gue gak punya kartu leap buat lompat Gue gak punya kartu shadow Untuk mengkopi apa yang dimainkan Sama pemain hitam Jadi gue rasa gue mesti pas juga Dan karena semua pemain sudah pas Kita akan masuk ke final score Yang pertama-tama Kita bakal ambil kartu Yang ada di bawah ketiga ninja kita Punya gue nilainya kecil-kecil ya 1, 2, 3 Tapi itu tetaplah poin Yang penting di tangan gue Sudah berkumpul kartu-kartu Bernilai tinggi ini Bakal didiskat Pemain hitam mendapatkan 2 Plus 3 Plus 4 Sedikit lebih banyak dari kita Tapi secara koleksi Kayaknya masih balance ya Oke sisa kartu yang ada di training ground Bakal kita Diskat kembali ke box Karena sekarang saatnya Menghitung skor Dari kartu-kartu yang ada di tangan Dan juga diskat pal kita Gue udah kelompokin kartunya Perkelipatan 20 Dan ternyata Kita mengakhiri permainan Dengan skor bulat Yaitu 20 40 60 poin Sedangkan pemain hitam Memiliki 20 40 Tambah 9 Atau 49 poin Dengan demikian Gualah juara satunya Dan cukup jauh ini Bisa dibilang ya Di belakangnya Adalah pemain hitam Menjadi juara 2 Dan itulah One full playthrough Main ninja cam berdua Semoga dengan menonton video ini Kalian tambah mengerti Bagaimana kinerja permainannya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep bored gaming Sub indo by broth3rmax